Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat R-Movie Melanjutkan dari episode sebelumnya Dengan penuh tanggung jawab Connor menghadapi para perampok tersebut Untuk mengambil kembali wadah tinta Yang dipercayakan Osman padanya Sementara itu Osman dan pasukan Alpennya Tiba di markas wilayah Kau Prohisar Kemudian bertanya kepada Turgut Tentang persiapan di sana Dan Turgut menjawab Kami akan siap pada malam hari Yang kurang dari kita Hanyalah peta lorong yang akan dibawa Connor Lalu Osman mengatakan Peta akan datang pada akhirnya Alpen sedang berlatih Kita akan memasuki lorong-lorong Sekarang beritahu aku Ketika pintu terbuka Gerakan apa yang akan kau lakukan Dan Turgut menjawab Osman B Tidak peduli di mana kau berakhir setelah lorong Kita harus membuka gerbang timur terlebih dahulu Ini penting Gerbang terbesar adalah gerbang timur Kita perlu menyerang dengan cepat Untuk memanfaatkan jumlah Dan aku akan memulai serangan mendadak Dengan kaveleri Ada pun barat dan selatan Mereka dekat dengan pemanah Saat pemanah menembak Infanteri akan memulai serangan mendadak Dan infanteri akan dipimpin oleh aktemor Disamping itu Turhan berkata kepada Alpen lainnya Connor seharusnya sudah ada disini sekarang Lalu Syamil bertanya Bagaimana jika sesuatu terjadi Dan Cerkutai mengatakan Jika itu terjadi Connor akan menanganinya Benarkan saudara Boran Dan Boran menjawab Connor berjalan dari Konstantinopel ke Konya Dia akan menyelesaikan tugas ini juga Insya Allah Lalu salah satu kesatria berkata Yah kau benar Boran Sekarang kita akan melakukan tugas kita Setelah mendengar semua keterangan dari Turgut Osman berkata Alpen tidak akan masuk begitu saja dari timur Kita tidak bisa mengambil resiko melakukan satu gerakan Jadi barat dan selatan akan diserang juga Lalu Turgut mengatakan Yah seperti yang kau katakan Kita akan menyerang dari tempat yang berbeda Namun Aktemor mengatakan Kita perlu gerbang dibuka terlebih dahulu Dan untuk membuka gerbang Seketika Turgut mengatakan Petah Connor harus sampai disini sekarang Dan Osman mengatakan Dia akan datang Dia akan mengatasi apapun untuk berada disini Kalian jangan khawatir Beralih ke Ismihan Dia berkata Jangan lupa Naiman Kau dan aku memiliki masalah dengan Osman Ketika kita menghancurkan Osman Kau akan memberiku tanah Lalu Naiman mengatakan Selama kau setia padaku Kau akan memiliki semua tanah yang kau inginkan Ismihan Aku butuh orang yang setia Bukan pemberontak Karancu Kau akan memimpin para prajurit Saat malam tiba Serang mansion Kau akan membunuh semua orang Semua wanita Anak-anak Dan juga orang tua Tanpa sisa Kemudian Ismihan menghampiri Bayindir Seraya berkata Bayindir Kau ingin aku memaafkanmu Ya kan Sekarang inilah kesempatanmu Karancu Para prajurit dan juga dirimu Akan pergi ke Yanishehir Setiap darah yang kau tumpahkan dari keluarga Osman Akan mendekatkanmu untuk dimaafkan Bayindir Dan Bayindir menjawab Untuk dimaafkan olehmu Aku akan melakukan apapun Hazrat Fredeh Sultan Kemudian Bayindir berbisik kepada Hushen Dengan berkata Kau akan mengumpulkan sekelompok tentara Yang merupakan pria terbaik dan terkuat Lalu Hushen menjawab Aku akan melakukannya Bayim Tapi aku tidak bisa menanganinya Ini terlalu kejam Ada kehidupan setelahnya Akhirat Dan Bayindir mengatakan Ya kau benar Hushen Kau benar Tapi lakukan saja apa yang aku katakan Ayo pergilah Kemudian Hushen pun pergi Untuk menjalankan perintah Beberapa saat kemudian Malam pun tiba Dianisehir Saat para hatun Tengah berkumpul Untuk buka puasa bersama Malhun berkata Apakah kamu menemukan tempat Untuk rumah zakat Balah Dan Balah menjawab Kami memeriksanya Tapi kami belum menemukan tempat yang cocok Kita membutuhkan tempat yang lebih ke pusat Besok kami akan memeriksanya lagi Lalu Benggi berkata Kami juga ingin melakukan apapun yang kami bisa Balah hatun Jangan memikirkan kami secara terpisah Dan Balah mengatakan Terima kasih Benggi hatun Acecek juga sangat bersemangat Kita akan melakukan ini bersama-sama Lalu Benggi mengatakan Dia bilang padaku Jangan khawatir tentang bangunan Balah hatun Aku mengenal tukang batu terbaik Aku sudah berbicara dengan dia Menyaksikan ini Aisyah berkata Masyalah Benggi hatun Kamu begitu cepat Kita baru saja membicarakannya hari ini Seketika Benggi mengatakan Kau harus cepat dengan perbuatan baik Aisyah hatun Lalu Malhun berkata Kerja bagus Benggi hatun Kamu sangat baik dalam perbuatan baik Karabe yang berada di sana berkata Alcecek kamu baru saja menikah Aku tahu Tapi kapan kamu mau punya bayi Mendengar ini Ulgen berkata Ibu apa yang kau katakan di sini Seketika Karabe mengatakan Apa maksudmu di sini Yang satu adalah ibunya Yang satunya lagi adalah ibu mertuanya Dan yang lainnya adalah saudari iparnya Apakah kamu tahu kenapa aku bertanya Dan Ulgen menjawab Ya ibuku adalah bidan Kemudian Benggi berkata Mereka baru saja menikah Karabe Tentu saja mereka akan memilikinya Pada waktunya juga Lalu Aisyah berkata Apakah bayi sudah waktunya untuk datang Benggi hatun Biarkan bayi datang Dan biarkan rumah kita bergembira Dengan suara bayi itu Benarkan Karabe Dengan tersenyum Karabe menjawab Ya ya Tidak lama Esma datang Memasuki ruangan seraya berkata Bala Hatun Halimnya tidak tidur Aku tidak bisa membuatnya tidur Apapun yang terjadi Lalu Bala mengatakan Dia pasti sudah mendengar bibi Aisyahnya Baiklah aku akan memeriksanya Kemudian Bala pun pergi Meninggalkan ruangan Sementara itu Di markas para kesatria Turgut berkata Katakanlah kita merebut Kopru Hisar Apa yang akan kita taklukkan selanjutnya Dan Osman menjawab Kita ambil dulu Kopru Hisar Setelah itu Baru kita tindak sesuai intel Tapi kami ingin mengambil tanah Sampai Koyun Hisar terlebih dahulu Kemudian Aktemur bertanya Beim haruskah kita mengirim beberapa Alpen untuk mengejar Konur Ini semakin larut Jika mereka tahu kita disini Mereka akan menutup lorong Namun Osman mengatakan Tidak dia pasti akan datang Tapi beritahu aku Apakah Alpen berjaga di sekitar markas Dan Turgut menjawab Alpen bahkan tidak tidur Mereka berjaga di mana-mana Lalu Osman mengatakan Eva lah Kalau begitu Sampai ada kabar dari Konur Mari kita lihat Apakah mereka sudah siap Mengetahui bahwa Konur belum juga tiba Dengan penuh kekhawatiran Cerkutai berkata Sesuatu terjadi padanya Dia seharusnya sudah berada disini sekarang Dan saat Boran hendak menjawab Seketika Osman datang menghampiri mereka Seraya berkata Alpen Setelah sholat subuh Kita akan berjalan menuju ke Prohisar Lalu Aikud bertanya Beim apakah ada kabar dari Konur Dan Osman menjawab Belum Tapi Kalaupun tidak ada Kita akan tetap menyerang ke Prohisar Informasi tentu saja kunci keberhasilan Tetapi jika tidak ada informasi Kita akan memilih cara yang sulit Tapi Itu akan ada Dengan izin Allah Lalu salah satu kesatria berkata Sekarang Panah akan mengenai sasarannya Osman B Tidak ada yang akan menghentikan kami Dalam perjalanan ini Dan Osman mengatakan Evalah Evalah Boran Ambil instrumenmu Mari kita dengarkan musik Namun saat Boran Tengah memainkan lantunan musik Untuk menenangkan hati Para kesatria Hal yang tidak diduga terjadi Seketika mereka mendapatkan serangan Bertubi oleh para knockers Kemudian Naiman berkata Osman Aku sudah berjanji satu hal padamu Bahwa aku akan kembali untuk membunuhmu Aku memiliki segelnya Aku memiliki kekuatan Semua yang kau punya adalah kematian Tapi Bukan hanya kau yang akan mati Semua orang yang kau cintai juga akan mati Yenisehir terbakar Markasmu juga terbakar Namun Osman mengatakan Apimu akan menjadi akhir bagimu Kemudian pertarungan pun terjadi di sana Bukan hanya itu Secara diam-diam Musuh pun menyelinap masuk ke mansion Dan menghabisi semua alpen penjaga tanpa suara Hal limai yang terus menerus menangis tanpa sebab Membuat balas sangat bingung Hal buruk pun terjadi Musuh mengunci semua orang di dalam ruangan Dan mulai membakar Hingga membuat mereka semua terjebak Dalam api Dan saat Bala hendak menyelamatkan putrinya Seketika mereka melontarkan anak panah Dan tepat mengenai lengan Bala Sahabat bergabunglah terus bersama kami Untuk mengetahui kisah selanjutnya Selamat mengetahui kisah selanjutnya Selamat mengetahui kisah selanjutnya